Ini adalah, jadi untuk PKH murni, jadi yang murni menerima hanya satu bantuan PKH, karena boleh diaturannya, mereka boleh menerima dua. Ini terutama yang kondisinya berat, apa di situ ada disabilitas di dalam keluarga itu, ada kemudian atau mereka anak yatim, itu mereka bisa menerima dua bantuan. Nah, untuk PKH murni, itu ada 2.553.000 penerima manfaat atau KPM. Kemudian ada irisan yang tadi saya kami jelaskan, ada dua, dia menerima PKH dan mereka menerima sembako, itu 7.426.249 KPM. Kemudian yang sembako murni, mereka menerima 11 juta, jadi hanya menerima sembako saja. 11.373.751 KPM, dengan targetnya 18 juta, jadi karena kena irisan, sehingga hanya 11 ditambah 7 juta ini. Totalnya adalah 21.353.000 keluarga penerima manfaat. Kemudian proses penyaluran bantuan sosial secara non-tunai pasal 3, bahwa kami menyampaikan ke Kementerian Keuangan untuk proses permintaan pembayaran. melalui rekening Kementerian Keuangan Keuangan kemudian menyalurkan kepada rekening penyalur, ini ada Bank Himbara dan ada PT POS. Kenapa kita pilih PT POS? Karena proses di Bank itu membutuhkan waktu 3 bulan. Untuk mulai mereka buka rekening, kemudian sehingga mereka punya rekening dibutuhkan waktu 3 bulan. Sehingga untuk yang tadi kami sampaikan, kalau dia meninggal, kemudian harus diganti istrinya atau anaknya, itu mereka tidak bisa kemudian off, kita berhenti. Kalau meninggal bukan tiba-tiba serta-merta dia menjadi keaya. Karena itu kemudian, itu yang baru-baru pengganti itu kita salurkan lewat PT POS. Ini kesepakatan dengan Wakil Menteri BUMN, karena Bank tidak bisa menerbitkan di bawah 3 bulan. Kemudian langsung masuk ke rekening KPM. Jadi bukan kita serahkan. Bukan kita serahkan. Masuk-masuk ke rekening KPM. KPM bisa ngambil di Bank, di ATM. KPM bisa ngambil di saat penyaluran. Tapi tetap masuk di rekening KPM. Jadi ini bukan kita berikan uang tes langsung. Tidak bisa seperti itu, karena kami dasarnya adalah Perpres nomor 63 tahun 2017. Jadi langsung ke rekening. Kemudian dia bisa mengambil, bisa lewat ATM, bisa lewat... Ini kami sangat bermanfaat, karena di beberapa daerah terpencil, kadang mereka tidak bisa, tidak ada ATM di sana. Tidak ada bank di sana. Sehingga PT POS yang menyalurkan mereka datang ke tempat tersebut. Tapi masuk ke rekening itu, ke rekening KPM. Demikian kira-kira Bapak, yang mulia Bapak, Bapak, Ibu, dan para Mahkamah Mahkamah Konstitusi, saya mohon maaf apa namanya, menjelaskannya bukan dengan membaca, karena saya biasa melakukan dengan card seperti ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Santi. 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat menikmati.